dia is a very good singer actually not just an actor she is a good singer it's a kinda rainy day today but it's good, it's all good ga terlalu geras banget soalnya Michelle Joanne she is a very good singer actually not just an actor she is a good singer i want to be a good singer hahaha oh 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 Yoga juga ada ya. Yoga lama biasanya. Iya, mungkin beberapa minggu sih bisa kena tes. Kayak gitu juga ada guru-gurunya tuh katanya. Nah, si pisang ini tau gak? Dia sih jago nyanyi banget. Gua sih sebenernya mau banget dengerin ke Adia. Tanya-tanya. Arah yang berbeda. Apa Inggrisnya? Different directions. Go! Membisikin namamu. Ikut nyanyi dong. Jadi indah. Saat ada dirimu. Tak pernah ada terucap. Semua tak jelas. Tentang kita. Untuk apa ku alami sempurna. Tapi kau tak ada. Dalam perangku yang sama. Untuk apa ku takukan langit gelap. Tanpa kau disini. Garangi bumiku melangkah. Berjalan di atas jalan yang sama. Tapi menetap arah yang berbeda. Udah asli aja. Gokil. Cel. Kamu tuh jadi acting juga. Nyanyi juga. Ketika kamu mulai acting? 2013 akhir. Terus beneran seriusin acting 2014. Sinetron pertama. GGS. Bagaimana kamu mulai? Nggak sengaja banget. Jadi aku tuh basicnya sebenernya presenter. Ya aku tuh punya radio. Terus aku presenter. Selama setahun. Terus abis itu waktu itu. Pas aku lagi. Gimana ceritanya? Jadi gini. Aku punya radio. Terus abis itu sekali waktu itu. Aku audisi lah. Untuk jadi MC di Java Jazz. Waktu akhirnya aku dapet. Aku nge-MC di Java Jazz tahun 2012. Terus abis itu. Pas aku nge-MC. Ya sudah festival? Iya. Oh wow. Terus aku lagi nge-MC gitu. Ketemu lah nih sama manajer aku dulu. Dia nanggarin aku buat kayak mau nggak masuk ke manajemen artis. Akhirnya ketemu sama dia. Abis Java Jazz itu. Gak pernah ngobrol. Dia nanya. Kamu passionnya dimana? Maunya apa? Aku bilang, oh di presenter. Karena kan abis ini aku punya radio kan. Terus mau coba acting. Aku bilang nggak. Karena aku mau ikut dia. Aku nggak mau kuliah. Nggak ganggu. Aku tau nih. Soalnya setau aku. Aku punya temen yang syuting tuh. Dia kayak syuting jadi sering masuk kuliah. Kelas. Kayak gue berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Ambi gitu loh. Kayak gue nggak boleh beri nilai C. Nah gue tuh minimum B gitu. Kayak aku tuh dulu kayak gitu. Kayak aku punya gol lah gitu. Jadi nggak mau kuliah gue. Akhirnya setahun aku presenter. Sampai sekali waktu aku lagi libur. Belajar aku nanya. Mau nggak coba casting. Buat FTV. Kan kamu lagi libur nih. Asli gue coba cuma 5 hari. Kayak gitu kan. Oh iya udah lah. Lagi libur coba aja. Casting nih. Gak dikoning-koning sebulan. Gak dipanggil. Udah lah emang nggak bakat. Aku udah nggak usah gitu kan. Lagian aku udah masuk. Udah mau pukus satu lagi semester baru. Jadi aku kayak udah emang nggak bakat. Aku presenter aja. Kan terjatuh enak kan. Aku bisa syuting cuma 1 minggu. Terus kali syuting kalo di studio tuh bisa 3 episode. Jadi jarang yang live? Enggak. Biasanya semuanya rapi. Kayak gitu. Nah terus abis itu budah nih. Eh tiba-tiba sebulan kemudian. Ini telepon. Sama orang esri. Jadi mungkin budah sekitar Septemberan dong. Iya aku udah mau masuk. Wah aku libat aku udah mau masuk. Terus. Duh aku lupa deh. Pokoknya. Ini dia telepon. Dia bilang mau ada promo. Sinetron. Dia tuh ternyata nggak ngolih. Tidak pindah. Dia tadinya casting di PHB. A. Tidak PHB. PHB ini yang bikin GGS. Kau mau nggak ke kantor. Dateng. Aku bilang mau mau. Udah. Itu udah masuk. Udah masuk ya. Aku lupa deh. Itu udah berapa tahun yang lalu. Berapa minggu. Gak ada kabar. Yaudah lah. Udah masuk tuh aku waktu itu. Tiba-tiba temen lagi. Masih. Cari ini. Tadi ini. Mau nggak ke kantor. Gue ke kantor aja dateng. Kalau di entertainment tuh emang. Ya aku nggak tau ya. Kalau di entertainment tuh emang harus kayak. Banyak. Aku kira kan kayak kalau di presenter kan. Aduh gue dateng tuh. Merja kayak profesionalis sama aja lah. Kalau di acting gitu-gitu tuh. Lebih banyak harus kayak. Baik. Dan hubungan baik. Maksudnya gimana ya. Kayak Cilaturahmila harus sering kayak. Halo. Apa kata. Kesiapa aja tuh biasanya. Iya. Maksudnya yaudah kenalan aja. Kita nggak akan ringgaring tau gitu. Yang penting. Yaudah. Lo panggilnya gue dateng. Tapi. Dateng tuh ketemu siapa aja. Nah itu dia. Aku dateng. Tiba-tiba aku harus pakai seragam. Rambut aku di curly. Di make up-in. Tiba-tiba udah ada kaki root. Langsung. Nah kalau ini casting apa-apa. Terus? Nah terus screenplay. Apa yang orang udah di invite kan waktu itu? Tapi. Waktu itu orangnya masih jadi salahnya. Anak baru. Waktu itu buat FDV. Kayaknya ini cocok deh kayak gini. Makasih kayung. Berkat kayung. Itu promo. GGS itu 2,5 episode. Tiba-tiba langsung suruh kayu. Tapi itu bikin promonya. Kalau nggak salah. Sebulan lebih. Jadi saat itu aku udah sekolah kan. Terus nggak terganggu. Oh jelas. Dulu tuh kalau aku harus lulus 3,5 tahun. Jadinya? 5,5 tahun. Jadi telatnya akhir-akhir aja 2 tahun. Nggak tau. Tapi nggak apa-apa kan. Yang penting ya. Tapi akhirnya kelar juga kan ya. Ini kelar. Ketik. Kalau di nyanyi? Aku tuh suka nyanyi dari kecil. Dari SD tuh aku emang suka nyanyi. Dan langsung disuruh nyanyi. Paduan suara SD aku nyanyi. Paduan suara SD. Terus SMP. SMP emang suka elektronik. Kalau abis bisa tuh suka dia nyanyi. Kalau misalkan itu aku pernah berapa kali nyanyi. Sambil kayak mau terakhirnya itu loh nyanyi. Terus SMA nggak sih. SMA nggak. Oh SMA kok pernah punya band. Tapi aku nggak sama akhir. Tapi nggak sama temen kulit. Nggak sama temen sekolah. Sama temen SD aku. Kita bikin band. Tapi nggak pernah tampil dimana-mana. Kayak ngejam-ngejam bareng aja gitu. Jadi bikin band. So-so latihan-latian di studio. Nyanyi-nyanyi. Ngejam-ngejam bareng. Tapi nggak pernah perform dimana-mana. Jadi kayak masih nggak berani gitu. Keren istri-istri aja. Terus mulai cover-cover yang ada di Youtube. Itu sejak kapan tuh? Sejak... Shooting. Mungkin kan. Jadi aku tuh dulu. So 2015. 2015. 2015. Ini Michelle Johan. Itu isinya cover-cover lagu kebanyakan. Yang gue suka gitu. Tapi suaranya bagus banget. Sumpah. Bagus banget. Terima kasih. Oke-iya. Balanya banyak. Oke-iya aja. Michelle Johan underscore. Yang gue ngetanyain. Ada nggak yang bother you the most di IG? Maksudnya kayak yang komen-komen nge-nge-nge-nge? Ya bisa. Atau mungkin ada yang lainnya. Nggak ya? Nggak. Kalau misalkan ada spam. What do you do? Oh iya aku yang bother me the most. Itu yang spam-sum jual pembesar payudaya. Terus kayak peninggi badan kakak. Emuti. Ya emuti muka. Ya peninggi. Gimana bisa tinggi sih? Ya gue juga mau lebih tinggi lagi. Terus mungkin pelicin aja. Mungkin pelicin ya kan? Terus juga mau kalau ada yang bisa licinin langsung. Jadi nggak usah gitu-gitu lagi. Ya kan? Iya aku tuh udah sampe kayak di settingan Instagram tuh ada bisa kayak nge-band. Bisa. Udah kayak pagi gara. Udah. Abis karena mereka tuh tau. Jadi mereka tuh makin pinter kalau diperhatikan. Yang komen-komen Instagram jualan-jualan peninggi badan. Mengurus badan. Pembesar doi darah. Itu rata-rata tuh tulisannya kalau gede-kecil. Mereka pake font yang aneh-aneh. Supaya kayak orang yang nge-block tulisan. Aku nge-bank. Nggak nge-detect gitu ya? Nggak ke-detect. Beda gitu. Wow. Kita mau makan. Jadi ada rekomendasi dari Michelle. Kayak itu namanya? Pak Or. Pak Or. Itu sebenarnya gue yang ngajak ya. Kak Yanson ngajakin makan di Hollywood. Iya. Tapi ternyata dari sini juga ada. So here we go. Wuh. Cel. Pesan apa Cel? Ini crispy pork with basil. Ini nasi juga. Wow. Udah lagi yang datang. Udah lagi yang datang. Dan datang lagi. Oke. Duncan no donk. Duncan. Duncan no donk. Duncan no donk. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. So is this like patsil? No. Patsil is the last patsil. Oh oke. The patsil is the last patsil. Got it. This is the... What's the name of this? Pineapple with duck. Pineapple with duck. That. Look. Super cute. Eh coba ya. Coba ini juga gak? Coba ini baginya. Sama ya. Bede. Kanan. Kanan. Oh dia pedis. Ini aku malah ya pedis. Kanan gak yakin juga. Itu pedis banget. Ini aku lagi. Kau makan nggak kasih. Gak apa-apa. Aku juga. Kuat. Peris banget. Gak apa. Peris banget. Gak apa. Gak apa? Coba ini dulu. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Ya kan aku sama kurang. Gak apa. Ini bukan makan pedis. Oh misalnya mau. Cep. Kalau misalkan di sebelah. Meja gitu ya. Ada. Justin Bieber. Atau. One of the favorite. Ini Justin Bieber. Bieber. Siapa tuh yang favorit aku juga lo kamu. It's brown. It's brown. What would you do? Gak apa tuh. Ya. Kayak gimana. Gak apa? Datenin. Ya, datin. Hi. Emu is Michelle. I'm your biggest fan from Indonesia. Tidak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa? Gak apa. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa sih. Gak apa sih? 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 Tapi ada yang biar isi hias ya Kalau mungkin di sendirian gue rasanya oke Tapi kalau lagi ada friends of family Ini kan lagi waktu privacy jadi ya gitu Kasih aja sama temen-temen saya boleh enggak jangan Misalkan dibalik deh kamu siap Di Indo kalau lagi makan lagi sama temen-temen balik Ada yang meminta foto makan? Sering? 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 Gapapa sih emang sama dalam Sering aja Abis itu ya 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 Orang-orang tuh yang mulai aku Resitnya temen-temen gue abis itu loh Neresek Gakak kakak 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 Kayak mereka nih kalau gitu Jadi ini tuh suara gitu Kalau dia lain tuh kok your favorite food Apa aja sih bisa dapetnya? Aku tuh suka banget pas aku tuh Kucinta Italian food Jadi aku suka masak Terus abis itu Jadi kayak gini makanan Thai food Oke yang di Hollywood itu loh Tapi aku paling suka yang di Hollywood Ini karena lebih deket kan Terus abis itu aku suka Korean BBQ Disini tuh kayak dimana-mana banyak banget Ya rata-rata Orbeck disini enak-enak ya? Enak-enak Terus abis itu disini aku juga suka makan Terus ke makan ke dessert Cafe cafe-cafe dessert ini Ini banyak kan Aku suka Terus apa lagi ya My favorite food tale yang Aku lagi suka ngerikan apa ini? Oh ya ramen Kamen ya Tatsu atau Sistan Gumi Kakak kakak ya Iya kakak ramen Lalu aku favorite tuh Tasur ramen Terus ada lagi кую kasur ramen Hakata Sistan Gumi Ada apa lagi namanya enak sih aku belum? Daiko Kuya Daiko Kuya, gimana tuh? Daiko Kuya Ini gak benar-benar sih ya om Daiko Kuya Daiko Kuya Terus di... Di downtown area, di Liji Tokio nya Ada juga yang namanya Men-O Itu dan apa orang? Yang Men-O ini beda dengan yang lain-lain Bisa Bapak Ini benar-benar salah ya Boiling point ya di bahasa dina juga? Boiling point ya Terus ada Ada Kayak burger gitu Umami Umami Oh my god Kalo fast food Kalo... Kalo fast food Disini kan terkenal kalo di Kelly kan In-N-Out Terus ada... Banyak yang lain-lain Tapi kalo paling terkenal In-N-Out kan? Tapi kalo favorit aku tuh Aku paling suka Gila is my favorite too Oh Chef Dillet juga ya? Chef Dillet Aku bener-bener malah Chef Dillet Paling kok ada Iya aku tau di Glendale juga dulu ada Tapi kita gak pernah mengasih Chef Enak Aku habits juga udah pernah nyobain Tapi aku paling... Ada habits Tapi temen-temen ada Kok ini di rumah juga ada Cuman aku tetep paling suka Kalo aku gak suka fast food Karena aku suka bacon gitu-gitu kayaknya sih Bagus Jadi menurutku daripada ini enak Aku juga suka Iya Enak ya? Iya Cuman kalo mau yang fancy dikit ya Mami Dia kayak ada truffle-nya Iya Enak Kayak yang kan Emang suka banget makan ya? Hmm? Emang suka banget Cobain restoran-restoran juga Ya Itu kan youtube gak naik aku tuh First time gitu ya At a restaurant Biasanya tuh aku Apalagi lain lah Ya meskipun itu cuman Emang porsinya kan cuma satu nih Buat aku Tapi aku Gak ada order empat Oh biar tau Ya biar bisa tau Soalnya either way bisa dibawa pulangin emang Kalo jenis ya udah setahun guys Kalo gak habis Aku cuma bawa parung I can eat it the next day Bener-bener Bener-bener That's what I do Eh tapi Indian food Suka gak disini Bukan coba restoran-restoran Indian Di Glendong ada pesan cingkai Waduh Ditapnya gak ada setap Enak banget Akkadia aja Gua yang ngomongin India Ohauge ngomongin India juga N 해주in Waduh Do you name Three thought that Singaa Di Indo Then your man and Fred Lee Ishana Tezha Udah Tiga kacir Reza Kalo aktor Tezha jenek Kalo aktor Reza rargPC dia bisa banget ngedalamin karakter apa aja aku nggak pasti aku nggak tahu cuman aku banyak di lokasi tim walaupun enggak lagi tek lho misalkan gua lagi busin orang lain dia lagi enggak teh dia cuman lagi di ruang tunggu gitu misalkan belum sini dia tapi dia akan tetap stay in every week-end ya kok oke gitu ada tapi ada yang wajib orang orang-orang Hollywood banyak yang sampai di rumahnya ngasih gitu banyak banget kayak ngedalamin banget sampai ke bawah-bawah jadi rasa lagi ya tapi kalau terlalu kayak gitu kadang aku muri soalnya kayak bukan yang main joker dunia sih iya iya betul-betul jadi gila kudekasi terus ngedalamin jokernya itu kan akhirnya meninggal kalau misalkan kecel kamu punya banyak banget uang kamu bakal pakai buat apa aja dapet wajah buat uang, jokernya berapa? i don't know what a lot for you, misalkan satu teh atau berapa? 10%nya per puluhan dulu terus abis itu sisanya buat di gue beli rumah, di investment, terus buat bagaiin orang tua terus abis itu di puternya kayak beli-beli saham yang jelasin pas di pas dirinya Jadi aku udah santai-santai, gue masuk sendiri Jadi ga beli kayak private jet, ga beli hotel Kalian kan masih bisa cari buat duit ya? Beli yang perlu seperlunya, terus terus sisanya di... Pagi yang gue dipaya-paya-in ya? Cal, kalo kamu traveling gitu ya Yang harus, yang wajib dibawa kayak barang-barang kamu itu Apa aja? Name five of them Ya kan handphone dong, pet Dan di sisi Air sport, baju, sama kamera Itu sih Kan di mampu dari mana? Iya sih, cuman kayak... Maksudnya aku banyak yang harus foto biar bagus gitu Kan ga ke semua negara, ada kayak Janssen Kalo ke LA sih ga bawa kamera ga usah takut gitu kan Tolong kak, ada kayak Janssen Kalo ke negara lain misalnya aku pergi ke Afrika gitu kan Kayak Janssen, tolong kak ke sini kan Masa Amerika, lebih gila Jadi harus mau kamera sendiri ya, mandiri Jadi buat nih kalo mikirin... Konten Kami Andres ya Iya kan Jadi ga bener-bener... Ini bodoh banget Ini bersih, cuman kan foto kan juga... Buat keserangan pribadi juga ga beneran Kayak Janssen apa? Yang harus bawa Yang tidak penting Yang ga bawa ya Kalo aku kasih kamera Kadang-kadang tiba-tiba lagi jalan-jalan pun ada kerjaan Sama aku Dari... Loroftam ga ga ganteng Terus... Kamera gue punya Dan serta isinya yaitu lensa-lensanya, baterai-baterainya, menu diikatnya Terus laptop Kamu harus bawa Karena buah Editing Kedua Terus uang ya Udah banyak ya Handphone udah pasti Yang pasti harus aku bawa selalu cukuran kepala Iya 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 Because I do this everyday Sekali, sedang kesindahan gue cukur Untuk maintain Itu harus, kita harus selalu bawa Sebagi cingan rambut ya Ya Lagiin curang selalu Terus? Lagi? Iya A lot of clothes Paham Karena I get sweat very easy Aku tuh pengetan terus Kayak begini ya Oh ini nih, ini harus Ini harus Oh, handbag Iya The... The... The sweat thing What is the proudest thing that you've done? Salto Salto Can you achieve? Apa ya? Ehm... Yang paling membanggain banget deh Hari ngebanggain Hari ngebanggain Sekarang nih Gak tau All your eyes Oh iya Momen dimana Yang paling malam adalah Mau komen Duh gak bisa serius nih kalau ada dia Gila Pertanya Pertanyaan di video Kau mau di universe Pani Enggak 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 Sataku udah gak pernah minta uang Kalau orang tua Hmm... Itu mau Kalau gak apa ya? Itu kapan? Kuliah Kuliah Oh iya Semester 6 Semester 6 Dari kuliah sendiri Harus Beli mobil Sendiri Kecil apartemen sendiri Puji Tuhan baru lunas Enggak Enggak Pas kuliah tuh baru ngambil kecilan mobil Sama dari kuliah sendiri Terus abis lulus kuliah Aku akan melakani kecil apartemen Sekarang baru lunas Itu menarik Dan apa yang serius yang kamu lakukan? Kacaran sama dia Terbayang sudah Gak lalu sih kira-kira Apa ya? Walid 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 Eh aku setiap hari banyak aja Setiap hari banyak aja kan kelakuan Oh aku pernah jatuh Aku sering banget jatuh di mall Terus kurang-kurang bego Pokoknya kayak gimana? Buda gitu Kayak gimana? Sandu Akhirnya di handphone dimasukin box Oh iya Oh my Ini kemarin Kita lagi shopping Terus abis itu di mall Kan aku lagi nyamain sepatu nih Nyamain sepatu Terus aku keluar lah nih Dari toko Aku kan gak mau atas Cuma ke badan gitu kan Handphone sama dompet di kentong Dompet aku abis itu aku pas keluar toko gini Wah Wah saya Wah saya Kok gak ada penangku gak? Oh dia udah kayak bodo bete kan mukanya Hahaha Gue gak kerasa Ini apaan sih tadi gitu kan Terus aku Gak gak mungkin masih tadi di dalam Aku muter-muter Aku cari Tuan aku Aku tanya imjaga semuanya gak dilihat Aku puturin toko itu 3 kali Ampe aku lihat kolong-kolongnya gitu Gak ada Aku ada Dari toko sekatu Di mana Oh di Levi's Belum hitung kan namanya dia Cuma dia nyobain aku duduk Aku ke bench tempat aku duduk Ada-ada kayak kursi gitu Aku lihat lagi Disitu gak ada handphone aku Aku tanya Mereka gak ketemu handphone sama sekali Aku udah balik lagi nih ke toko Dia tunggu di depan toko sekatu Dia nunggu Dia udah mukanya di bete kan Ini kalo gak ketemu juga Aku gak betul kita pulang lagi ya Soalnya kayak Aku bodoh bener-bener Terus Gak mungkin Tadi soalnya pas aku nungguin dia Cobain sepatu di Levi's Aku tuh main handphone Jadi pasti kalo gak di depan sih Di toko ini Toko sepatu Karena gak ada toko lain kan Aku masuk lagi ke toko sepatu Aku puter-puter-puter lagi Gak ada tetep kan Sekarangnya sampe jaga Pintu masuknya sampe kayak ada Ini orang ngapain semua Aku lagi Terus aku tuh gini Tadi aku coba di sepatu Terus aku lihat Aku ambil lagi Jadi aku Coba di sepatu Aku taruh diras lagi Jadi kamu pikir pasti Jatohnya gitu Aku nyari di kursi Aku nyari di kursi Karena aku ya Mencoba peruntungan nih Aku ambil lah sepatu Diras box Jadi box sepatu yang aku cobain Size sepatu aku Untung gue mau nyong-nyong Belum tinggain nih Tentunya ada dirasnya Tentunya aku masukin box sepatu Box sepatu yang kamu dicobain Yang aku cobain Terus aku masukin lagi ke rak Wow Itu terbaru Wow That's crazy Gila ya kalo misalnya udah diambil Makanya tuh gak ada yang cobain Kalo ada yang beli Itu sepatu yang aku cobain Jadi itu pas disini Disini Itu last week Apa 2 weeks ago ya Bayangin gak kalo abis aku Ada yang nyobain sama 2 Dapat dia buka Udah Bye-bye Dapatnya handphone di gue Icon promise deh Ada gak tips and tricks Untuk yang mungkin Baru memulai gitu Buatnya baru memulai How to be to where you are right now Pertama jangan Pernah nyerah sih Coba terus Karena kita gak tau Kayak kita coba apa Itu akan ngarah kemana Kayak aku Cuma nyobain casting FDV itu tiba-tiba Dapat kesempatan main sinetron yang Boomer se-booming itu Gitu loh Kayak Aku tuh gak rasa loh tiba-tiba Kayak banyak orang yang udah bertahun-tahun shooting Terus kayak baru sampai ke titik Kayak mereka pelan-pelan gitu Aku tiba-tiba Sekali mendapat hitung pertama kali Sinetron Sinetronnya booming gitu Langsung deh Jadi itu kan Kita gak pernah tau Yang penting kita tetap Jangan patah semangat Terus berusaha Itu aja sih yang paling penting Jangan lupa berdoa Udah lagi juga Hei CL Hei Kasih liat dong OATD nya OATD Nyantai Michelle selalu nyantai Nyantai Oke dari top to bottom ya Hmm Ribok 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 Sponsor pie ribok nggak nggak Ini Tank topnya Zara Ini Zara Ini ribok Terus kakinya Untailor Terus Ini ribok Terus tas Tasnya Isinya Nice Yaudah Terima kasih kaya Ansel Udah ajak aku Jalan-jalan Gampang ya teman-teman semua Untuk Like Comment dan juga Subscribe ke channelnya Kayakse Bye Chee Southern Grant Millet Survivor Men A Men Men Terima kasih.